Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus. Kini kita akan simak saham-saham yang menjadi pilihan dari Pak Roberto Sardi, Head of Research, Handan Putiran Sekuritas. Ada Telkom dengan support di 4.300, resistens di 4.800, sementara ada Bank BRI dengan support di antara 4.200 hingga 4.300 maksud saya. Kemudian resistens antara 4.800 hingga 4.900. Kemudian ada Adaro dengan support di kisaran 3.800 ke 3.850 dan resistens dengan kisaran 4.100 hingga 4.200. Kemudian ada Astra International dengan support di kisaran 6.000 hingga 6.100, resistens di 7.100 hingga 7.200 dengan rekomendasi spekulatif baik. Oke Pak Robertus, dengan kondisi bahwa inflasi kemungkinan akan tinggi tapi menurut Anda itu hal yang wajar dan peluang naik lagi nih Suku Bunga Dar Devede dan juga Bank Indonesia. Anda lebih menyarankan untuk awal Oktober ini untuk spekulatif baik, mengapa? Ya meskipun kita melihat secara statistik mungkin 5-10 tahun terakhir bulan September itu kan cenderung banyak merahnya, sementara bulan Oktober itu banyak hijaunya. Tapi juga bukan berarti menurunkan tingkat kewaspadaan kita. Karena mungkin saja bulan Oktober ini akan terjadi rebound berdasarkan statistik yang sudah ada itu. Tapi tentu saja tidak memungkiri ya, tidak memungkiri dampak dari sentimen global yang sekarang ini dinamikanya, situasi perkembangannya itu cenderung ke arah adanya, menguatnya estimasi akan adanya resesi maupun staklasi global. Jadi ini masih mix juga ya, karena dari segi dalam negerinya kita masih ada kemungkinan untuk terjadinya rebound, namun dari sentimen pasar globalnya itu tidak dipungkiri. Dampaknya juga cukup signifikan untuk bisa mempengaruhi pergerakan dari saham-saham yang ada di Indonesia juga. Mbak Prisan. Baik, oke. Untuk Telkom begitu ya, dengan support di 4300 dan resesi di 4800, analisanya seperti apa Pak Robertus? Kalau dari Telkom sendiri memang menarik sebagai salah satu index mover ya, dan juga rencana untuk bisa melakukan merger ataupun juga konsolidasi antara Telkomsel dan juga Indihome. Ini tentu masih ada peluang untuk bisa rebound, jadi jangka menengah sampai dengan jangka panjang kemungkinan ada resisten di 4800, sementara supportnya masih cukup jauh ya, di sekisaran 4300 selama masih bisa bertahan. Kita sih masih cukup optimis, dia masih akan bisa recover. Masih bisa akan recover ya, dan penutupan Telkom pada 30 September lalu adalah di 4460, dan saat ini, pagi hari ini naik minus 4420. Tapi enggak masalah ya, Pak Robertus, meskipun turun 0,6 persen? Tentu, tentu. Kalau kita melihat hari ini, kita lihat ya di index Nikkei maupun juga All Ordinary di Australia kan mengalami penurunan ya, jadi tidak terelakkan nih. IISG juga kemungkinan akan ada di zona merah cenderung turun. Oke. Kita ke saham rekomendasi Anda berikutnya, yaitu BBRI. BBRI ini menarik karena dengan potensi atau kemungkinan ya, untuk terjadinya suku bunga yang lebih tinggi kan, ini kan termasuk salah satu yang net interest marginnya paling tinggi nih, untuk kredit UMKM. Jadi, ada kemungkinan untuk bisa mengalami atau meningkatkan profitability-nya dari segi net interest margin. Kita lihat juga UMKM sudah mulai recover ya, daripada pandemi kemarin dan sudah mulai bisa melunasi kewajibannya. Jadi, masih bisa bertahan di 4.300, 4.200 menurut kami, masih akan ada potensial upside sampai dengan 4.800, sampai dengan 900. Jadi, kalau melihat terkait dengan peluang kenaikan suku bunga, yang menarik itu adalah emiten perbankan yang dilihat dari kategori NIM-nya ya? Ya, betul. Oke, sekedar update, bola pergerakan harga sahamnya saat ini melemah 4,4 persen. Tadi kita sempat bahas sesuai dengan apa yang kemudian kita prediksi tadi begitu ya, bahwa memang terjadi pelemahan untuk saham Bali United sendiri. Kita ke saham yang Anda rekomendasikan berikutnya, Pak Robert, ada Adaro dengan support-nya di kisaran 3.800 hingga 3.850, dan resist-nya di kisaran 4.100 hingga 4.200 untuk Adaro sendiri. Seberapa menarik sebetulnya? Adaro di bidang pertambangan, terutama juga energi batubara, ini kan masih banyak diperlukan ya, dan juga mungkin termasuk salah satu yang menjadi komoditas andalan ekspor di Indonesia. Jadi untuk kebutuhannya sendiri di tingkat global itu masih sangat dibutuhkan, meskipun sekarang sudah ada transformasi ke energi baru dan terbarukan, namun energi fosil utamanya yang dari batubara ini masih dipandang masih lebih murah, masih lebih terjangkau meskipun harganya sekarang lagi melonjak. Dan tentunya ini yang bisa dimanfaatkan ya oleh Adaro, yang sekarang juga mungkin selain dari batubara juga sudah mulai ekspansi ke aluminium, smelter aluminium, dan juga untuk power plant juga. Jadi ke depannya selama masih bisa bertahan di 3.850, 3.800 ini masih akan ada peluang untuk bisa lebih tinggi lagi nih, karena sekarang kan sudah tinggi ya, tertinggi barunya terus ya. Namun masih ada peluang untuk bisa tertinggi lagi di 4.100 sampai dengan 4.000. 100 ya peluangnya untuk Adaro, meskipun sudah tinggi, tapi selama masih bisa bertahan di 3.800, Anda melihat bahwa emiten batubara yang satu ini masih bisa uptrend ya? Iya betul. Oke, bagaimana dengan rencana dari OPEC Plus untuk menurunkan suplai, rencananya ini hingga 1 juta barel gitu ya, ekspektasinya akan seperti apa mempengaruhi komoditas lain seperti batubara? Iya, baru juga kita menikmati penurunan harga BBM yang non-subsidi ya, pertama, sebarang kan turun ya, tapi OPEC Plus sudah mau turunin suplainya, yang artinya kemungkinan harga bisa juga pulih, atau dalam waktu dekat mungkin juga bisa rebound. Tapi ini juga mungkin fundamentalnya dari minyak dan batubara itu agak sedikit berbeda ya, sekarang meskipun sama-sama komoditas energi. Sekarang ini batubara mungkin lebih banyak untuk digunakan power plant, yang dimana sesuai dengan ekspektasi adanya pemulihan kegiatan industri, aktivitas ekonomi, ini semakin dibutuhkan nih listrik, kelistrikan sementara terus dilakukan transformasi ke energi baru dan terbarukan, tapi yang berdasarkan fosil juga masih diperlukan. Jadi ke depannya sih, kalau untuk yang berbasiskan energi batubara, kita masih cukup yakin emiten yang ada di sini masih akan bisa outperform dibandingkan dengan sektor yang lainnya, karena ya semata-mata masih dibutuhkan dan juga permintaannya itu masih ada gap antara supply dengan demand yang ke depan. Oke, menengah kepanjang untuk Adaro? 4.100 sampai dengan 4.200, yang merupakan sekarang mungkin level tertinggi barunya ya, tapi selama masih bisa bertahan di 3.850 sampai dengan 3.800. Oke, kita ke Astra Internasional, satu lagi. ASII? Kemudian untuk Astra Internasional juga menarik ya, karena sudah ada pemulihan di dalam produksi baik itu mobil maupun motor, karena kan sempat di semester 1 sempat terganggu karena adanya supply shortage dari chip, semikonduktor, namun sekarang menurut kabar sudah bisa diatasi, sehingga tingkat produksi sudah bisa berjalan normal. Kita lihat juga kemarin ada beberapa pameran yang berhasil meningkatkan penjualan, model-model baru juga diharapkan bisa, diperkirakan akan bisa muncul nih menjelang akhir tahun, sehingga konsumen yang sekarang sudah mulai mobilitas sudah semakin meningkat ya, sudah mulai balik lagi ke kantor lebih banyak, jadi kemungkinan masih akan ada peningkatan dari segi bisnis otomotif maupun juga pembiayaan. Otomotif dan juga pembiayaan dan juga ini ya, dari anak usahanya juga yaitu UNTR, di mana penjualan UNTR untuk alat berat juga terus mengalami peningkatan, seiring dengan harga komoditas batubara ya Pak Robertus ya. Betul, betul. Kita ke update pembukaan perdagangan terlebih dahulu, Pemirsa, tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Wiki ya. Ya, ini pembukaan di hari ini, Pemirsa, seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi. Kita lihat, Pemirsa, untuk saham yang menjadi Gainers adalah SLIS dengan kenaikan 6,8 persen ya, di posisi 440, kemudian ada COAL naik 0,91 persen di 444, Metco 1,09 persen di 925, dan CARS 7,78 persen di posisi 97. Betul, sampai masuk ke dalam jajaran top losers dan terhadap telkom, BBCA, BMRI, kemudian juga Adaro dengan pelemahan masing-masing 1,35 persen, 0,88 persen, 1,86 persen, dan 0,25 persen. Secara sektoral, kesehatan memimpin dengan kenaikan 0,98 persen, transportasi dan logistik naik 0,12 persen, kemudian barang baku turun 0,92 persen, dan infrastruktur turun 0,66 persen. Sementara Pemirsa, untuk IHSG sendiri turun 0,26 persen di pembukaan saat ini, 20 poin di posisi 7.015, Pemirsa, dan saya update kembali ya, untuk emiten Bali Bintang Sejahtera TBK, yang menaungi Bali United, Pemirsa, klub bola ini, satu-satunya emiten bola di Bursa Efek Indonesia, ini turun 6,29 persen, atau 298, mungkin ada sedikit panic selling, seiring dengan kasus yang terjadi di Malang, Pemirsa, ya. Arak IHSG seperti apa, Pak Robertus? Ya kita lihat pembukaan masih di zona merah ya, 7.015, 7.020, jadi ke depannya selama masih bisa bertahan di kisaran 7.000, 6.950 dalam jangka menengah, itu masih akan, menurut kita masih akan bisa menjadi pijakan. Jadi, kita berharap bersama jangan sampai terjadi pemburukan daripada sentimen global, misalnya terjadi krisis yang berkelanjutan di Uni Eropa, Inggris, maupun Amerika, tentunya kita berharap akan adanya sentimen yang lebih baik lagi dari globalnya, karena dari segi domestiknya mungkin kita melihat masih relatif lebih baik ya, kinerja mata uang rupiah misalnya, itu meskipun melemah, tapi tidak separah seperti mata uang lainnya, dan juga karena akun defisit, kita masih juga favorable, dan juga neraca perdagangan itu masih tetap positif. Jadi, ke depannya kita harapkan akan ada pemulihan seperti itu. Support kuat IHSG di posisi berapa? Selama masih bisa bertahan di 6.950 sampai dengan 7.000, ya mungkin 7.000 sekarang sudah dekat ya, jadi berikutnya di 6.950. Baik, Pak Roberto, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan atas analisa dari Anda, sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi! Baik, itu dia ya. Dan Wiki, kita lihat ya, memang untuk emiten Bali Bintang Sejahtera ini masih terus mengalami pelemahan, kita lihat saja akan seperti apa, sekarang sudah 6,29 persen, turun 20 poin ke 298 dari awalnya, Wiki di akhir pekan lalu naik 3,25 persen di 318. Ya, baik, dan bersama-sama kami, usah jadinya kami akan segera kembali dengan segmen Create Up, tetap di IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.